Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang soli dan soliha Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah ya Amin Nah sebelum kita mulai pembelajarannya Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmala Bismillah Nah selanjutnya semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu Apa yang nanti anak-anak pelajari Akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak Amin Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita kali ini Bunda punya sebuah tepuk yaitu tepuk ramah Coba nanti anak-anak simak lalu tirukan ya Untuk menambah semangatnya Oke sudah siap? Tepuk ramah Senyum Salam Sapa Nah coba sekarang anak-anak berdiri lalu tirukan Oke sudah siap? Tepuk ramah Senyum Senyum Salam Sapa Nah semoga anak-anak tambah semangat ya Amin Nah selanjutnya Nah selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang nilai pecahan tema 2G sub tema 2 Coba nanti anak-anak simak ya materi penjelasan dari bunda Silahkan disimak Halo Halo anak-anak yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar tentang nilai pecahan tema 2G sub tema 2 Pecahan 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 merupakan bagian dari kesatuan Setiap bagian dalam pecahan harus sama besar Pecahan dan bukan pecahan Yang pertama yaitu pecahan Disebut pecahan jika setiap bagiannya dibagi sama besar Yang kedua yaitu bukan pecahan Disebut bukan pecahan jika setiap bagiannya tidak sama besar Contoh pecahan Perhatikan gambar pecahan berikut Pada gambar di samping dibagi menjadi dua bagian yang sama besar Maka gambar di samping merupakan contoh pecahan Maka setiap bagian tersebut menunjukkan pecahan satu per dua Contoh bukan pecahan Perhatikan gambar berikut Pada gambar di samping dibagi menjadi dua bagian yang tidak sama besar Maka gambar di samping merupakan contoh bukan pecahan Gambar tersebut tidak bisa disebut pecahan satu per dua Dikarenakan bagiannya dibagi tidak sama besar Bentuk-bentuk pecahan Yang pertama pecahan satu per dua Yang kedua pecahan satu per tiga Yang ketiga pecahan satu per empat Dan yang terakhir pecahan satu per lima Ingat ya Yang bunda beri warna hijau merupakan pecahan yang ditunjukkan Terima kasih Di teladan semua anak itu hebat Nah bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini mudah bukan Nah hari ini kita sudah mempelajari tentang nilai pecahan dengan materi yaitu Tentang pecahan dan bukan pecahan Nah selanjutnya silahkan anak-anak nanti kerjakan tugas yang sudah bunda sertakan Jangan lupa juga silahkan menyimak sebuah video wawasan untuk menambah pengetahuan anak-anak Nah sebelum bunda akhiri bunda berpesan tiga hal kepada anak-anak Yang pertama selalu menjaga ibadahnya Yang kedua selalu menjaga kebersihan dan kesehatan Dan yang ketiga selalu berbuat baik kepada sesama Bunda juga yakin anak-anak pasti semangat Karena di teladan semua anak itu hebat Nah sebelum bunda akhiri mari kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Nah semoga apa yang bunda ajarkan kepada anak-anak bermanfaat Bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!